Halo selamat sore Sobat Lengchas kali ini botvinik melawan Yudovits saya tampilkan tahun 1933 di Rusia botvinik memulai dengan G4 kuda F6 oleh Yudovits D4 G6 kuda C3 pion D5 maju kuda F3 gajah G7 menteri ke B3 mengintip petak D5 dan B7 C6 pion makan pion D5 kuda makan gajah D2 hitam rokade putih memainkan E4 mengancam kuda kuda mundur ke B6 jalur yang benar adalah kuda makan kuda di C3 dan gajah makan sekalipun ini memberikan keuntungan yang tipis bagi putih kuda di B6 tidak hanya akan menjadi di luar permainan atau istilahnya out of play tapi juga membuat buah-buah hitam lain akan datang untuk membacking atau menjaga kuda tersebut kita kembali setelah kuda ke B6 genteng D1 kuda 8 D7 pion A4 bermaksud mengancam kuda tetapi ditahan oleh hitam dengan pion A5 gajah ke E3 ini juga mengintip kuda di B6 menteri ke C7 kita bisa melihat bahwa kuda di B6 ini adalah sumber kesulitan bagi hitam kuda ini tidak punya langkah dan juga harus di backing dua kali oleh buah-buah hitam yang lain karena suatu waktu pion D4 putih dapat maju sehingga bisa mengancam kuda tersebut setelah menteri hitam ke C7 gajah ke E2 menteri D6 putih rokade putih rokade pion H6 ikan maju kita bermasld untuk memajukan pion D5 untuk mendapat kan petak D5 bagi kudanya Benteng C1 oleh Botvinik Dan pion ini juga maju F5 Kuda C3 Raja H7 Benteng F ke D1 Pion makan pion di E4 Kuda makan Menteri ke B4 Disini kita melakukan kesalahan Dengan Menteri ke E7 Hitam masih dapat bertahan Namun setelah Menteri ke B4 Posisinya akan jatuh Menteri menghindar petukaran Ke C2 Menteri makan pion A4 Pion B3 maju Menteri ke A3 Kuda ke H4 Mengincar pion di G6 Menteri kembali ke E7 Putih memainkan kombinasi Pukul pion di G6 Mengancam Menteri dan Benteng Sekaligus Discover attack Bagi Rajanya Bagi Rajanya Raja Makan Kuda di G6 Dan Botvinix Mengakhiri Game ini dengan memainkan Mangka Brilian Gajah ke H5 Sekak Dan Mat Tidak terhindarkan Kita ambil contoh Kalau Raja Pukul gajah di H5 Maka kuda ke G3 skak Raja ke H4 Menteri ke E4 Benteng terpaksa menutup Dan tidak ada gunanya Menteri pun makan benteng skak Kalau Raja ke H7 Udah ke G5 skak Dua kali Raja ke G8 Atau ke H8 Dan skak menteri Ke H7 Kalau Raja ke F5 Udah skak ke G3 Raja ke F6 Dan menteri G6 skak Demikian permainan indah oleh Botvinik Yang berlangsung dalam 23 langkah Membuat lawannya Yudovit Tidak mampu bertahan Sekian game kali ini Semoga berguna God bless you Terima kasih.